ya teman-teman ini ada yang dapet satu wah lumayan besar teman-teman ikan mujair ya pak ya namanya ya wah ini lebih banyak teman-teman Halo teman-teman welcome back to my channel kembali lagi bersama saya Surya Dirawan oke masih di seputaran Kintamani teman-teman kali ini saya menunjukkan ke kalian spot mancing yang bagus katanya nah katanya teman saya yang sering mancing di sana jadi kebetulan saya ikut saya sambil vlogging aja ya yang suka mancing ikuti terus video ini kita lihat gimana spotnya apakah bagus atau enggak nanti saya kasih tahu lewat video ini Oke yuk teman-teman ikuti terus video ini ya Oke jadi jalannya seperti ini teman-teman ini jalan utama kalau kalian yang pernah ke Gunung Batur disana ada Gunung Batur yang pernah lewat sini pasti tahu jalan ini nah disini nanti katanya tempat mancingnya bagus punya sepupu teman-teman cuma saya jarang kesana sekarang kita lihat apakah benar bagus atau enggak ya tapi sebelumnya jangan lupa dulu teman-teman like dan subscribe ya biar saya semangat nge-vlog tiap hari teman-teman oke teman-teman sepertinya sudah sampai di rumah sepupu nah sini jalan teman-teman nah disini masuk nah kita sudah masuk teman-teman ke jalan menuju spotnya disini sudah banyak yang parkir teman-teman sepertinya orang mau mancing ini jadi jadi jalannya seperti ini sebentar teman-teman karena mau melewati karena mau melewati jembatan ini seharus lebih waspada megang HP nah ini dia teman-teman lokasinya saya juga pertama kali kesini nih teman-teman harus jalan dengan hati-hati wah disana juga kelihatan ada orang mancing teman-teman ini dia spotnya nah itu dia pemiliknya teman-teman pemilik tempat pemancingan ini namanya pak yu halo pak yu saya masih masak nih lagi-lagi buat apa lagi buat supermi ya kita lanjut dulu teman-teman wah ternyata banyak yang mancing disini teman-teman jadi kalau ada yang suka mancing tempat ini sangat cocok wah ternyata sampai disini teman-teman panjang nah itu dia yang kelihatan baru ikan kuningnya aja jadi tempatnya menurut saya lumayan bagus teman-teman ya teman-teman ada yang strike ya kan kuning lumayanlah kecil dulu nanti saya tahu besar jadi beginilah suasananya teman-teman tempat mancing ya disini cukup nyaman buat yang suka mancing terutama ikan mujair mungkin bisa coba kesini ya disini di terlihat disini terlihat memang ikan yang kuning ini ya yang banyak kelihatan tapi banyak juga yang dapat mujair yang hitam teman-teman kalau saya nggak begitu sih mancing ya karena kebetulan diajak kesini jadi kita vlogin aja ya teman-teman nah ini dia tampang yang suka mancing tampang orang-orang kita tanya-tanya dulu ya sering kesini ya dua hari sekali pernah dapat ikan sering lumayan sini ikannya besar-besar iya kalau katanya besar-besar teman-teman mudah-mudahan kita bisa tangkap dengan kamera ini nanti kalau ada yang dapat ya kalau lagi beruntung teman-teman jadi yang punya hobi mancing ini memang orang-orang yang orang-orang yang punya sabaran tinggi teman-teman jadi kalau kalian nggak punya rasa sabar yang tinggi nggak cocok mungkin mancing tapi kalau udah dapat sensasinya itulah teman-teman katanya sih karena saya juga bukan pemancing aslinya teman-teman hanya ikut-ikutan tapi semoga saja info ini bisa bermanfaat buat yang suka mancing bisa coba daerah ini teman-teman ikannya sangat banyak sekali tapi juga perlu keberuntungan sih juga teman-teman kalian bisa buktikan sendiri kesini karena ada yang dapat sampai berat satu kiloan mujair kan mujair begitu teman-teman jadi saya penasaran kita semoga saja beruntung bisa dapat video in kalau ada tapi kalau nggak nggak apa ya teman-teman teman-teman video ini hanya sebagai info saja wah teman-teman disini ternyata ada kelelawar hinggak ini dia teman-teman kelelawar apa ya ini ya kok diangguk-angguk ya kok diangguk-angguk ya aduh 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 itu dia nggak mau di video ini ya teman-teman kayak kelelawar vampir ya bukan ya jadi teman-teman disini yang mancing biasanya pakai pelet mukanya teman-teman kayak gini nih teman-teman pelet katanya namanya teman-teman ini dia jadi pakai pelet bisa dapat ikan mujair coba kita lempar satu bola ini teman-teman nah itu dia direbut ikan-ikan yang kuning apa ya namanya ya itu ya ikan jair kuning kalau saya nyebutnya disini teman-teman apa namanya itu red devil ya jair barak kayak disini teman-teman tuh peletnya langsung diserbu jadi selain numpahnya pakai pelet teman-teman dan disini juga kalian bisa pakai lumut teman-teman sama juga nanti dimakan ikan mujair kayak gini lumutnya teman-teman pakai lumut ya teman-teman ini ada yang dapat satu wah lumayan besar teman-teman ikan mujair ya Pak ya namanya ya wah jadi ya teman-teman jadi kalau kalian suka mancingkan mujair bagus sekali tempatnya disini teman-teman wah kalau dapat yang seperti itu 5 aja udah senang dah teman-teman nah teman-teman ini dia jadi ini ownernya teman-teman yang tadi bapaknya ini sekarang anaknya coba buka Pak kosong bro ini yang setiap hari mancing disini dimana namanya nih Pak janganyar spot Pak Sugi ya jadi namanya Sugi di Rejanganyar kalau kalian keseputaran Kintamani di penelokan turun aja kalian teman-teman ke arah jalan ke arah desa Songan sebelum itu namanya desa Batur ketemu dah kalian spot ini teman-teman kalian bisa tanyakan di sekitar di sini di sini kalau udah berada di bawah jadi spot rejang nanyar bisa dicoba teman-teman jadi jalannya gampang sekali teman-teman teman-teman cari aja arah Toya Devasya mungkin ada yang pernah denger Toya Devasya sebelum itu akan ketemu spot ini di Rejanganyar tepatnya di rumahnya Sugi Bro Sugi yang orangnya penampakannya seperti ini teman-teman coba ada sini Bro itu dia oh ya tadi lupa nanya kalau masuk gini gimana Bro gratis atau pakai uang bayar Bro berapa itu tiketnya Bro 15 ribu per orang dan mancing sepuasnya ya jadi kalian hanya perlu membayar 15 ribu saja teman-teman dan sepuasnya lah teman-teman jika yang suka mancing kalau pagi-pagi kesini ya cukup puas lah teman-teman apalagi jika dapat ikan kayak tadi yang besar tuh kayaknya hampir satu kilo tadi itu ya jadi disini umpan pelet sudah disediain teman-teman umpan pelet kalian hanya perlu bawa alat pancing dan pemandangannya juga bagus disini teman-teman jadi kalau kalian suka pakai lumut bisa mancing di paling ujung sini teman-teman sambil lihat pemandangan sini tapi kalau dengan pelet bisa di sebelah sana tadi awal baru masuk-masuk disana tuh pelet semua dipakai tapi kemungkinan dapatnya mungkin sama teman-teman kayak tadi itu ikan besar itu pakai pelet tadi dapat sebesar itu teman-teman ya jadi teman-teman ini ada yang mau pulang dapat ikan segini teman-teman wah lumayan oke terima kasih pak oke terima kasih pak ini ini ada lagi yang dapat teman-teman ini ada lagi yang dapat teman-teman nah ini hasilnya mancing di spot ini teman-teman jadi gak ada salahnya nyoba spot ini kalau ada yang suka mancing teman-teman kalau ini berapa ya dapat teman-teman wah ini lebih banyak teman-teman waduh besar-besar lagi di sini di sini setelahnya babon teman-teman itu yang besar-besar dapat dua ini dia bapaknya yang lagi beruntung tetap semoga tiap hari boncos itu tuan rumahnya malah boncos teman-teman selamat tinggal ikan semoga tiap hari dapat ikan segini pak oke teman-teman dan sepertinya mungkin sekian dulu ya vlog video ini vlog hari ini itulah tadi kita sedang berada di spot mancing Rejenganyar sekali lagi jalan menuju Toyadevasya, Gintamani, Bangli kalau kalian pernah ke Gintamani turun dari penelokan turun menuju rute Toyadevasya ada Desa Batur di bawah cari aja Rejenganyar ya jangan lupa subscribe dan like bagi yang suka mancing jadi saya lebih semangat ngevlognya memberikan info-info di sekitar saya semoga video ini bermanfaat jadi mungkin sekian dulu mungkin besok-besok kita buat video lain lagi oke sampai segitu dulu teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya Surya Dirawan dan itu di belakang saya adalah pemilik support Rejenganyar Pak Sugi oke dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax